untuk membahas mengenai video remix ini banyak banget ya yang entah itu tampilannya beda atau gak ada fitur remixnya tidak menemukan video yang bisa di remix kita akan bahas semuanya disini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke jadi kesempatan kali ini seperti request teman-teman ya untuk membahas mengenai video remix ini banyak banget ya yang entah itu tampilannya beda atau gak ada fitur remixnya tidak menemukan video yang bisa di remix kita akan bahas semuanya disini untuk update-an terbaru seputar facebook monetisasi di channel akun original ini oke namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar facebook monetisasi aplikasi penghasil uang dan cara menghasilkan uang dari internet melalui channel akun original ini oke terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah selalu support channel akun original ini langsung saja kita menuju ke pembahasannya yaitu mengenai video remix ya video remix jadi setiap akun di facebook itu memang berbeda-beda tidak ada yang sama ya tergantung settingan sistem dari facebooknya jadi entah itu fitur yang gak ada ataupun tampilan video remix yang berbeda itu sudah set dari facebook dan kita tidak bisa merubahnya jadi untuk video remix tampilan video remix itu ada dua versi yang pertama versi 1 itu adalah versi gandeng ya versi gandeng itu contohnya yang seperti ini nah kita cari contohnya di akun saya yang ini ya nah kita cari dulu oke nah versi gandeng itu seperti ini jadi videonya itu gandeng seperti ini ini adalah versi 1 yang sangat dicari oleh teman-teman ya pengennya itu yang gandeng seperti ini tapi kebanyakan untuk yang versi terbaru versi kedua itu adalah bentuknya itu terpisah ya ada jadi di bagian tengahnya ini ada jaraknya gak gandeng seperti ini dan itu tidak bisa dirubah itu sudah set dari facebook ya memang seperti itu itu adalah tampilan versi kedua nanti setiap teman-teman membuat video remix disitu akan ada tulisan tampilan video remix versi 2 gitu ya itu ada itu di tulisannya nanti teman-teman bisa cek lah itu pasti ada tulisan gitu terus kemudian masalah akun yang tidak menemukan video yang diremix cara meremix videonya itu gimana bang caranya teman-teman masuk saja di fitur reel ya masuk di reel seperti ini dari sini juga bisa atau teman-teman melalui garis 3 dan cari fitur reel seperti ini teman-teman klik saja terus kemudian teman-teman cari cara mencari videonya itu teman-teman klik di bagian titik 3 ya di titik 3 bawah nih nah di titik 3 bawah seperti ini nah setelah di klik titik 3 nanti di bagian ini akan ada tulisan remix reel ini teman-teman cari tulisan remix reel ini tapi kalau nggak ada contohnya seperti ini tandanya kalau tidak ada tulisan remix reel ini itu tidak bisa diremix videonya bisa jadi dari pemilik video aslinya itu tidak diizinkan atau tidak mengizinkan untuk diremix ya itu yang pertama yang kedua alasan kenapa teman-teman tidak bisa meremix teman-teman belum mendapatkan fitur remixnya dari facebook nah gimana bang cara mendapatkan fitur remix di reel facebook ini yang pertama teman-teman harus konsisten upload video reel setiap hari jangan sampai bolong-bolong ya fokus saja dulu membuat konten-konten asli original dan autentik terus kemudian tetap mematuhi kebijakan facebook nanti secara otomatis fitur remix itu akan muncul dengan sendirinya apakah tidak bisa disetting bang untuk memunculkannya ya itu tidak bisa teman-teman ya karena semua fitur itu yang menentukan adalah facebook semua set karena di facebook itu banyak banget perbedaan-perbedaan setiap akun ya setiap akun itu bentuknya beda-beda ada yang fiturnya lengkap ada juga yang tidak lengkap nah untuk yang tidak lengkap agar bisa menjadi lengkap teman-teman harus tetap konsisten membuat konten-konten baru original, autentik, dan asli ya terus kemudian tetap mematuhi kebijakan facebook nah di facebook itu setiap 30 hari sekali akan ada pembaruan sistem ataupun pembaruan tampilan facebook kita jadi setiap 30 hari teman-teman cek pasti ada perubahan entah itu dari tampilan trafik entah itu fitur yang awalnya ada menjadi hilang itu adalah update sistem setiap 30 hari sekali oke ini berhubung video real ini tidak bisa di remix kita cari yang lain dulu kita cari yang ada ya geser nah seperti ini nah ini video ini kita coba cek lagi ya di bagian titik 3 teman-teman klik titik 3 nah ada nih teman-teman ya ada tulisan remix real ini ini yang dicari kalau teman-teman tidak ada tulisan remix real ini itu tidak bisa di remix videonya dan harus mencari yang ada tulisan remix real ini kalau ada tulisan remix real ini berarti video ini bisa di remix nah tapi sebagai catatan apakah video remix ini aman untuk monetisasi facebook jawabannya tidak ya tidak aman karena bisa terkena pelanggaran hak cipta audio ya atau konten tidak asli tergantung dari pemilik video aslinya tapi kalau hak cipta itu biasanya musik ya makanya saya melarang teman-teman untuk meremix video yang ada musik berlisensinya mending teman-teman cari video yang tidak ada musik dan izin terlebih dahulu di pemilik video aslinya agar nanti tidak terkena pelanggaran hak cipta tidak terkena pelanggaran konten tidak asli ya karena setiap pemilik video asli itu tidak semuanya mau videonya itu di remix atau di upload ulang teman-teman jadi sangat parah banget sangat apa namanya sangat ketat banget di facebook ini beda dari platform-platform yang lain seperti youtube, tiktok, dan snack video makanya teman-teman makanya saya selalu menyarankan untuk membuat video sendiri dan membatasi penggunaan musik agar terhindar dari apa namanya pelanggaran-pelanggaran seperti hak cipta ataupun pelanggaran konten tidak asli oke nah jadi ini jadi sudah jelas banget ya untuk pembahasan video remix mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa cepat berhasil monetisasi facebooknya disini saya akan bahas semua facebook itu sesuai realita realita yang ada ya sesuai pengalaman saya pribadi dan sekaligus mengikuti aturan meta teman-teman dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya ya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar facebook monetisasi dari channel akun original ini dan apabila nanti teman-teman tidak keberatan bisa bergabung di grup telegram resmi akun original akun original nanti ada linknya ada di deskripsi nah disini untuk jumlah anggotanya itu ada 1900 ya hampir 2000an nah disini kita bisa sharing bareng seputar facebook nantinya oke mungkin cukup sekian dulu ya untuk informasi kali ini sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati